Terakhir, SEA Games 2019 Grand Final Mobile Legends Bang Bang Indonesia Apakah berjaya mendapatkan emas dan kali ini langsung dibantu oleh saya Raja Mas dan juga partner saya Vela Javeh kali ini kita melihat di sisi tengah vila dan juga naik pembucin mencoba bermain lebih agresif ke arah sana Tapi kita lihat buffnya walaupun dia tidak menggunakan yang namanya Masha dia masih mencoba untuk mencuri di sebelah sana Oke masih mencoba untuk satu lawan tiga tapi kali ini Batarus sudah tertakedown Dia bakal coba memberikan damage ternyata dua buff Indonesia sudah diambil kerugian yang besar banget untuk tim Indonesia Tapi di sisi lain juga Tamus berhasil mencuri satu buff di sisi atas dua untuk satu kali ini untuk tim Filipina Tiga untuk satu maksud saya dan kalau kita lihat di sisi tengah Ridwan lagi-lagi diberikan pressure yang sama seperti di game sebelumnya ketika dia menggunakan Harith Benar banget Tapi kisian di sisi bawah yang menjadi surprise sendiri untuk tim Indonesia Oke Julianto dengan buffnya dia bakal lebih kuat lagi dia coba zoning out dan apakah dia berhasil tadi yang dapetin gold buff aku gak liat ya Iya dia berhasil Oh iya berhasil lah aku salah fokus sih Tapi Ridwan juga dapet dua gold buff dua objective gaming nice gameplay dari Indonesia Putra dia harus mundur liat damage nya besar banget untung masih ada flicker dari seorang Putra damage gak terlalu impactful dari Tepo Muceno Betul sekali tadi kita lihat sini dari Gustiat hampir memiliki level 4 Langsung arah ke Demon Shoes kali ini dan kita lihat sebentar lagi sebenarnya buff dari tim Indonesia akan respawn kembali lagi Dan di sisi atas sudah ada turtle yang siap datang ke Line of Dawn Iya silahkan itu di arah bottom line udah ada pergerakan cukup ganas dari tim Filipina Lihat semuanya udah masuk tapi masih ada Gustiat Firdau disana Kestromayor Kestromayor masih bisa berhasil mundur dengan sprintnya Betul masih bisa kabur dengan sprintnya tapi lagi-lagi disini seorang dustnya Oh Putra dijadi incaran dari seorang Nur Pemuceno akankah didive terlalu jauh dan yes First blood brush diambil sama Neppu Muceno Didive asal-asalan disana Putra berbahaya sekali Walaupun Putra udah coba untuk mundur tapi ternyata masih mencoba dipaksakan Dan turtle bakal diamankan oleh tim Filipina apakah ada kontes dari tim Indonesia Lihat sedikit lagi Julianto apakah berhasil? Dan berhasil Julianto save the day Julianto dengan Saitan disana berhasil bergabal ke arah turtle Membuang banyak resource dan juga banyak waktu dari tim Filipina kali ini Dan kita lihat disini Firdau Kestromayor di arah tengah Posisinya cukup menyenangkan Dan Neppu Muceno Brilliance of Order dikeluarkan kali ini Yes bener-bener langsung coba dipasang Kestromayor langsung Udah ada ultimate tapi now masih ada Inferno di indah Refleaker digunakan Julianto Well play Well play dari Julianto Well play kan tuh Ya tidak ingin terlalu memasakkan dive in ya Tapi kita lihat sini dari Ritwan Akan mendapatkan bugnya kali ini dengan bantuan dari teman-teman Indonesia lainnya Kali ini mereka akan coba untuk fokus mendapatkan goal bug di sisi atas Sedangkan kalau kita lihat disini di bawah disini Julianto akan berhadapan langsung dengan seorang Ranger dan juga Lolita Bener banget tapi Julianto mekaniknya cukup tinggi Berhasil keliring Minion dengan cukup cepat Tiga pemain tim Indonesia udah berada di arah top lane Putra bakal membantu pergerakan di arah bottom lane Lihat Putra datang Pemain tim Filipina sebenarnya juga udah tahu Putra bakal mencoba mengambil seorang Archangel dan terlalu upset kali ini Bakal coba mundur dengan Jekendu dan juga Senpunya Putra berbahaya sekali Damage terlalu besar dari seorang Luno Putra ini harus mundur Dan oh my god Putra terpik off kembali Ya Putra terpik off kembali Terpik di sisi atas Serang dia Jody Jody berhasil mendapatkan top target Tersebut dengan seorang Firdaus Para pemain tim Indonesia Bener-bener lagi struggle kali ini Civella Jif Oh my god dan kita lihat di sebelah sana perbahan objektif yang langsung dilakukan dive yang kedua Tapi kita lihat si The Bono mainan berhasil dibuka kali ini Dan gak bisa kemana-mana Nah semua ultimate udah bakal dipasang menuju ke seorang Juliato Juliato tertekedown Tapi harusnya Wan dapetin di arah mid Itu adalah pertukaran yang cukup adil Dan sepertinya harusnya dapet Dapet Dan betul sekali dapet dari seorang Ridwan Ridwan harus mundur kali ini Damage terlalu besar Lihat Dia dituju adalah seorang Ludov Damage gak bersama-sama-sama Masih ada orang Bilihan lain Sehingga dikeluarkan Ediputnya di amaskan Terus ke dua Tapi masih bisa survive Mechagill dapet seorang Ludov Masih bercama dipasang oleh Firdaus Dan kali di Rek udah datang Serang dia Jody Pilihan Main inter dikeluarkan Kasomair belum bisa Diambil Gustian mau kemana Gak boleh pulang Mau jadi goyang Gustian bakal di tank Dan meleduk monster kill Dapet oleh Lunox Betul sekali disini monster kill Dapet oleh seorang Lunox Dengan permainan agresif Tapi Firdaus Masih mencoba untuk kabur kali Dan malah Oh my god Berhasil di shutout oleh seorang Bata Anon Ini gak Ini bahaya banget Ini bahaya banget untuk tim Indonesia JBL aja Betul sekali Bahaya sekali itu tim Indonesia Dan Filipina kali ini Dengan 8-1 Dipegang sama tim Filipina Dengan perbedaan Tapi perbedaannya hanya seribu saja Secara objektif Indonesia masih memenangkan Tiga objektif Dibandingkan dengan Filipina Yang hanya memegang Satu saja Di sisi bawah Tapi di sisi atas juga Vila sudah melakukan Full strada PDNM Untuk bergerak Karatin Indonesia Benar lagi dan lagi Tapi Firdaus Kali ini lebih unggul Dari buffnya ya Dia gak terlalu Dia terlalu banyak Di game-game sebelumnya Dan di game sebelumnya Jadi dia pressure masih kuat Betul Ya kan Kali ini dia pasti Lebih kuat lagi Dan disini kita juga ingat ya Momentum sebelumnya Juga sama seperti ini Dimana timnya Indonesia diberikan Pressure yang terlalu besar Di early-nya Dan bahkan Mereka bisa memanfaatkan Momentum Untuk melakukan comeback Dan disini mereka Tinggal mencari momentum-momentum Saja untuk melakukan hal tersebut Ya mungkin ada yang nanya Kenapa gak ada MM Ini bisa dibilang Pressure jadi MM Memberikan damage per second Ya kan Walaupun dengan magical Dan ber Damagenya sakit banget Karena dia ada Johnny Betul Johnny bakal membantu Seorang Gustihan Cuma minusnya Dari mobilitas Dia rendah banget Betul Dari mobil Slowing apa Moving speednya Itu rendah banget Betul Betul banget Tapi disini juga Kalau kita lihat Ada seorang Batak Aron Yang bakal coba tuh Didive sama seorang Putra Tapi masih langsungkan Flicker Untuk kabur Kali ini Tidak ingin memaksakan Warnya Mereka harus sedikit Membaikin time Julianto di sisi bawah juga Masih mencoba Untuk melakukan Oops Oh oh Firdaus kali ini Mencoba untuk mendapatkan Satu dan tidak berhasil Udah ada Johnny yang keluar Dari seorang Gustihan Gustihan harus mundur Johnny nya belum berhasil Mendapatkan satu point put Sabar Johnny nya bakal diambil Kali ini gak ada Minin lagi Dipakta oleh para pemain Dari tim Filipina Firdaus kokang Dan tidak berhasil Mendapatkan satu point put Ketika melawan seorang Lunox Yang harus kita lakukan adalah Ketika dia sudah menggunakan Brilliance of Order Langsung geng ke arah sana Karena dia pasti Tidak akan bisa berbuat banyak Beneran Tapi coba dipaksa kali ini Ada Bocing Ball Purify Masih coba dipaksa Menunjukkan Masih bisa kabur Putra ada di sana Untuk mencoba memberikan Follow up Dan vision untuk para pemain Dari tim Indonesia Putra jangan terlalu upset Karena disini Lunox Yang masih punya Kesah Saul Ridwan Order Billions di pop-up Gak ada zaman force Untuk seorang Ridwan Gak bisa nge-cover kali ini Ya tapi kita ada di sini Kestrom yang mencoba Untuk maju ke depan Mencoba untuk melihat Posisi dari tim Indonesia Meng-cancel Recall dari seorang Putra Tapi di sisi bawah juga Kita lihat di sini Julianto berhadapan Dengan seorang Arc Angel Dan seorang tadi buka Tapi tidak masuk ke dalam Julianto Tapi di sisi lay Di sisi tengah Kita lihatnya pemucin Nge-push ke arah Buff dari tim Indonesia Bener banget Kali ini bakal dipaksa buffnya Udah dipaksa Ada fear doubt di sana Empat hero Lima hero udah ada Di posisi jungle buff Putra harus mundur Damage terlalu besar Putra terkena damage Julianto udah mulai datang Lunox bakal menyerang Disini Harithnya masih jauh Gak bisa teamfight Gak ada teamfight Gak ada damage dari seorang Harith Karena memang Rekat Tidak ingin commit Untuk melakukan teamfightnya kali ini Dari seorang Harith Juga ingin mencoba mencari Pundi-pundi goal terlebih dahulu Dia gak ada buff juga Iya betul sekali Jadi dia ingin memanfaatkan momentum Untuk mendapatkan sedikit goal Tapi take loss of your list Sudah diselesaikan oleh seorang Lunox di sisi sana Tapi Harith dipaksa untuk melakukan Rekosa Harusnya lebih bakal bertemu dengan Kestromayor Oke Kestromayor bakal digocek kali ini Ridwan harus mundur Lihat Belum ada zaman force Sudah ada wajah dikeluarkan Zaman force masih ditahan Dan sudah gak ada zaman force Ridwan butuh bantuan Ridwan masih bisa survive Masih coba dengan Kronodesk dan Sycrovision Oh ternyata tidak berhasil Sekarang itu tim Indonesia Juga tidak berhasil mendapatkan Apapun di arah Midland Betul sekali-kali ini Kita lihat dari masalah Gord Ada 4 ribu tertinggal Dari tim Indonesia Tapi Giulianto Masih mencoba untuk melakukan Hala ini Akhirnya melakukan slipus Sampai disini setengah Lihat Johnny juga udah mulai datang Dengan main eaternya Memberikan damage Serang dia Johnny No Man 18 Bakal dipop-pop Dan Villa Ternyata berhasil kena Tyrant Rage Immortalnya pecah Villa harus mundur kali ini Sedangkan di arah top lane Objektif gaming dari Seorang Giulianto Berhasil mendapatkan Push Minion ke Inibiter Yes Push Minion ke arah Inibiter kali ini Dan di sisi bawah pun Archangel melakukan hal yang Sama Dengan dia buff dan juga Dari tuh Turtle buff Tapi kita lihat disini Akankah di dive Tapi terlihat terkiripan Dilakukan juga Sampai seorang lunok sekali ini Langsung ajudakan dadar Kening keas Tapi kita lihat disini tuh Death Sonata Dikeluarkan juga oleh Archangel Sakit banget Dia pake buff turtle Bakal dipaksa kali ini Lihat Dia maju Archangel nya Offside sendirian Disana What a play Dari tim Filipinas Betul sekali kali ini Dan kita lihat Dari Putra juga Masih mencoba untuk melakukan Memberikan vision Kepada teman-temannya Dan coba untuk Pick off ke arah sana Tapi apakah bisa berapa Mendapatkan tank Dari tim Filipinas Karena terlalu tebal Tapi The Heavensley Feather Sudah dimiliki oleh Seorang hard kali ini Agak sedikit Buang time sedikit Untuk seorang hard Apa gak pafe Bakal coba diamanin Oleh para tim Indonesia Bakal coba dipasang Nomian blast Meniket ser kali ini Seorang Firdaus Lihat Ridwan masih berlambat Karena retribution nya Wancas terlihat pop up Ridwan harus mundur Castro Moyer Lansi tadi dihilang Berlambat seberapa Satu Satu Dan Lundang Seharus Dan Firdaus juga harus Dan masih mencoba Terlalu keras Julianto juga Flickernya berhasil Kabur walaupun Kepetok tembok kali ini Betul sekali Kelihlangan 2 Tapi berhasil mendapatkan Core nya kali ini Dari tim Filipina Lunox berhasil disyato Dengan sangat baik Oleh seorang Zaskali ini Menahan sedikit demi sedikit Dari tim Indonesia Langsung bikin ke arah Genius Setelah menyelesaikan Ke arah Heavensley Feather Juga dari seorang Gustian di sebelah sana Dan Lihat juga Kehilangan Lunox 1 Langsung hilang Temponya Teamfightnya Langsung hilang Dari para pemain Tim Filipina Gak kuat untuk Melawan tim Indonesia Berarti memang Poinnya Wow Itu adalah Lunox nya Lihat Udah ada Defengglaff Udah ada Genius 1 Ini bakal sakit banget Karena ada para Tanker tim Filipina Sedangkan Lunox disini Hanya unggul Karena memang Dia memiliki level Lebih tinggi Karena secara item Dia dapat kill banyak Dia dapat kill banyak Soalnya Soalnya Kalau kita lihat secara item Pun hanya memiliki Concentrated energy Dan juga Neckless of Durance Archangel nya nih Bahaya nih Betul Archangel nya Satu persatu Jadi mau gak mau Dua inisiator yang dimiliki Tim Indonesia Ini bakal coba Ambil Siapa yang untuk Archangel Siapa yang untuk Lunox Harus kayak gitu ya Shot call nya Shot call nya Ke arah sana sih Oke Tapi lihat Ridwan Bakal coba Archangel yang dituju Miss kali ini Harus diamankan Ridwan harus mundur Masih ada cover Lihat Johnny juga udah keluar Ultimate dari Luna juga udah keluar Masih ada lagi Dari Gustian Putra Kali ini harus mundur Berbanyak sekali Offset dari seorang Castramayor Zaman pos udah dikeluarkan Gak ada yang terpikau sama Sekali dari kedua belah tim ini Bagus banget Indonesia udah nge-buying time Dari para pemain tim Filipin Mereka udah mulai bonyok Satu persatu Tapi light skill dari core nya Cukup kencang Betul Sekarang mereka langsung Secure ke arah Lord disana Dengan last insanity yang dimiliki Sama seorang Exbo Tapi masih bisa juga dikontrol Sama tim Indonesia Dengan adanya kehadiran Dari seorang Zaz sendiri Walaupun Zaz adalah mage Tapi damage yang dimiliki Seorang Zaz itu sangat sakit Karena ada dua penetration item Yang dimiliki sama seorang Zaz Bener banget Dan ditambah lagi ini adalah Satu lord pertama ya It's okay Masih bisa survive Dan Ridwan juga masih punya buff Gustian punya buff Masih bisa memiliki kesempatan Untuk para pemain tim Indonesia Melakukan defensive Terhadap lord yang dimiliki tim Filipin Betul sekali Dan kita lihat disini Dari Kestro Mayer Coba untuk memberikan vision Untuk tim Filipina Dan Masim coba untuk dipik off Kali sama Putra Bakal coba di pop up kali ini Lihat cukup sakit Damage dari seorang Gustian Vila yang dituju Jonny gak berhasil mendapatkan Apapun dari range yang dimiliki Gak berhasil Oh tapi Nepo Muceno pun Satu hit dari Jonny pun Memberikan efek Satu hit ya Itu satu hit loh Satu hit saja dari Jonny Satu kali semburan ya Betul semburan manja dari Jonny Tapi kita lihat disini Di sisi tengah pun Maka dipaksa untuk melakukan defense Di dalam base nya Bener banget Belum ada Duel of Dragon Belum ada Jonny juga Dari seorang Gustian Masih harus sabat Clearing Minion Berhasil dilakukan di arah mid lane Dan untuk kali ini tugasnya Di arah bottom lane Lord udah mulai maju Udah bakal mengamuk Lord Di arah bottom lane Minionnya juga udah bakal masuk Dan berhasil di stun Duel of Dragon karena seorang Groh Groh yang masih survive Lansi sanity dikeluarkan Gak berhasil mendapatkan Berapapun Tyrant Dress Berhasil mendapatkan Dua well play dari seorang pindang Juliato Masih ada wall chance Berhasil ngambil disana Tapi Juliato Satu versi empat Juliato versi everybody Disini Masih bisa survive Yes Juliato versi everybody Tapi membayang time yang cukup besar Untuk tim Indonesia Kali ini No Manor blastnya Mengenai Karani Tuan dan bakal coba Untuk dipaksa Untuk melakukan war Tapi mereka semua sekarat Ingat hal tersebut Mereka tidak akan memaksakan war Karena keberanian Seorang Juliato disana Bener banget Cuma Juliato Yang bisa ngorbanin dirinya Untuk ngedelay team fight Dan juga ngedelayin di badster Ini bisa dari Indonesia pecah Juliato Keputusan yang baik Dia mengorbankan dirinya Tapi itu Impact banget Berhasil banget Bener banget Disini udah ada Divine Grave Dan juga Holy Crystal Memiliki sama seorang Nox disana Tapi Ridwan Langsung dengan Kronodasnya Sycrovision Berhasil dihidari Lain Sanity Ridwan berbahaya Harus mundur kali ini Ridwan dapetin satu Langsung dapetin Masih mau lebih Tapi ternyata Putra disana Tidak bisa menyelamatkan Seorang One Nepomuceno Harus mundur Juliato Melakukan decoy Ke arah yang lain Supaya pemain tim Filipina Mengejar mereka Tapi di mid Ini Bitor sudah pecah Dari tim Indonesia Tapi kita lihat disini Dari Juliato pun masih Dikejar-kejar oleh Pemain Filipina Kali ini Lagi-lagi mengorbankan diri Untuk satu timnya Kali ini Juliato Juliato lagi-lagi Dan sekitar Berapa? 18 detik Sebelum Munculnya seorang One Lihat damage yang besar banget Putra hilang Immortality-nya Ini berbahaya Untuk tim Indonesia Gustian Bakal coba Ngamanin Poinnya kali ini Gustian Bakal keluar Johnny Johnny Apakah Kalo coba Menyelamatkan Dan udah ada Firdaus disana Menuju Damajara Wilt Tiga start One Sudah mulai muncul Satu persatu Tim Indonesia Dipikap Dini berbahaya Untuk tim Indonesia One Masih dengan Sigra Vision Kronodes Mencoba mengamankan Minionnya Tapi sepertinya Ini gak berhasil Wipe off dari tim Indonesia Tandanya Filipina Berhasil memenangkan Pertandingan ini Yes Filipina berhasil Mendapatkan emas Di cabang Mobile Legends Bang Bang Kali ini Terima kasih telah menonton